ada yang duduk disini Ayo, Intan, Mbak Tia, sama siapa ya? Pak Idah, kesini Ayo, Intan, Mbak Tia, Mbak Tia, Mbak Tia, Mbak Tia, Mbak Tia, Mbak Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelum pembelajaran ibu mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu PIN berdoa Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Bismillahirrohmanirrohim Robi jikerni ilmah Warzukerni fahmah Amin Alhamdulillah Gimana kabarnya? Sehat? Sehat Siapa yang pagi hari ini belum masuk? Atau enggak masuk? Candra Fani Sakit apa? Mencret Atau enggak enggak enak badan Biasanya sakit itu karena faktor lingkungan ya Nah, alangkah baiknya kita periksa terlebih dahulu Sampingnya apakah ada sampah Soalnya itu bisa menjadi pengaruh sakit ya Kalau ada masuk-masukan sakit nanti di luar Udah bersih? Udah bersih Alhamdulillah Nah, pada pagi hari ini Kita akan belajar tokoh-tokoh Muhammadiyah yang berperan di kancah nasional Nah, kita review sebelumnya ya Nah, ini siapa ini? Ahmad Dahlan Nah, Ahmad Dahlan itu pendiri gerakan Apa? Muhammadiyah Tahun berapa berdirinya? Tahun 1900 1912 Wah, pintar sekali teman-teman Harapannya setelah belajar kemuhamadiahan ini Kita bisa menauladani sifat-sifat tokoh-tokoh tersebut Kita bisa semakin bermuhamadiah ibaratnya seperti itu ya Ya, langsung saja ya Yang pertama ini ada siapa? Tokohnya siapa? Ya, pintar Jenderal Sudirman ya Ya, benar sekali Beliau ini adalah profilnya Beliau bernama Jenderal Sudirman Tempat tanggal lahirnya di Purbalingga 24 Januari 1916 Beliau terlahir dari keluarga yang sederhana Dari ayah bernama Karsit Wartowi Joyo dan Ibu Siem Nah, tetapi beliau ini Ibaratnya itu diadopsi, diasuh oleh pamannya Bernama Raden Cokro Sunaryo Nah, pamannya ini seorang asisten wedana rembang Kalau masa-masa sekarang ini Asisten wedana itu seperti halnya camat Seperti itu ya Tapi itu pada masa dulu Masa Hindia Belanda Jadi biasanya disering asisten wedana Seperti itu ya Kemudian beliau ini memiliki kepribadian yang jujur Siapa yang suka jujur di sini? Mbak Yosi jujur apa? Biasanya Jujurnya contohnya seperti apa? Oh Banyak sekali ya Kemudian juga suka bekerja keras Kemudian orangnya sederhana Gak usah mewah-mewah ya Kita itu Misalnya orang tuanya kaya Berarti yang kaya itu orang tuanya Kita harus bekerja keras Sesuai keandian kita Mungkin besok telah Kita jadi dokter Kita jadi presiden Siapa yang mau jadi presiden? Gak tahu Kenapa? Gak suka pembelian 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 Kenapa takut? Kan sebagai motivasi Ibaratnya gitu ya Kemudian Membantu orang tua Tanggung jawab dan disiplin Bapak Jenderal Sudirman ini Memiliki penghargaan Yaitu beliau menjadi jenderal Untuk pertama kali Dan termuda Hebat sekali kan Termuda sudah menjadi jenderal Kemudian ada pun riwayat pendidikannya Mengenyam pendidikan akademik militer Belanda Kemudian lulusan sekolah guru Muhammadiyah di Solo Kemudian mengawali kesuksesan menjadi guru Di sekolah menengah Muhammadiyah di Cilacap Ada yang neneknya mungkin di Cilacap? Di mana? Siapa? Oh saudara Berarti di Cilacap itu terkenal gak sih? Jenderal Sudirman Oh kayaknya ya Iya gitu ya Mantap Iya gitu Kemudian Beliau juga aktivis di Di Pemulwaton HW Siapa yang ikut HW? Yang kayak pramuka itu loh SM Sekarang Kelas satu ya? Masam Oh ya bagus Itu tuh bisa melatih Kalau misalnya di kelas tidak belajar Misalnya keterampilan Di HW itu bisa belajar keterampilan Misalnya membuat tali temali Seperti itu Kemudian di tengah kesibukannya perang Dulu kan masanya masa perang tuh Jamannya Jenderal Sudirman Nah tapi tetap mengikuti pengajian Aisyah Di tengah kesibukannya tetap menyempatkan Ibaratnya kalau anak-anak semua mau belajar Mau ujian terus belajar yang tekun Ayolah sempat-sempat Tetap sempatin untuk mengaji Untuk sholat gitu ya Jangan sampai lupa itu kewajiban Ini loh contoh Jenderal Sudirman Meski perang tetap menyempatkan diri Untuk pengajian Aisyah Kemudian beliau juga pernah berkata Sekali Muhammadiyah tetap Muhammadiyah Jiwanya itu melekat sekali pokmen Muhammadiyah ya Muhammadiyah gitu lah Ayo langsung saja selanjutnya Ini ada siapa ini Pak siapa Kiai Haji Kahar Mansur Gak ada yang tau? Belum tau? Belum Mari kita lihat profilnya Nah ada yang mau membacakan yang sebelah biru Kita fokuskan ke sebelah biru dulu Siapa? Mas Azhar Boleh? Yang berwarna biru Yang berwarna biru Itu biru ya? Iya Panggilannya Dahlah Yang biru Nama Kiai Haji Kahar Musakhir Nama panggilannya Danher Empat tanggal lahir Yogyakarta 16 April 1907 Ayah Kiai Kiai Musakhir Guru Bukan maksudnya Ya Ibu Ibunya Nyai Nyai Potija Terlahir dari keluarga Kental agamanya Ayahnya menjalin persahabatan Dengan Dengan Pendiri Muhammadiyah Yogyakarta 16 April Yogyakarta 16 April Yogyakarta 16 April Ternyata Ternyata Dulu pada masanya Saat dirinya Muhammadiyah Mula-mulanya Seperti itu Kiai Haji Bapak Kiai Muzakhir ini Mencoba untuk Ibaratnya Menggerakkan Muhammadiyah itu Di bagian Sumatera Barat Seperti itu Jadi Sudah kental sekali Dengan Kemuhammadiyahan Dan Sangat bersahabat Dengan Kiai Ahmad Dahlat Oleh sebab itu Anaknya Kiai Haji Kahar Muzakhir ini Juga jiwanya Sudah Muhammadiyah sekali Kemudian Riwayat pendidikannya Beliau Pernah belajar Ilmu agama Di Universitas Al-Azhar Mesir Siapa yang pengen? Al-Azhar Saya doakan Amin Kita Semua bisa belajar Di sana ya Amin Nah Video juga Melanjutkan pendidikan Di Darul Ulum Tetapi Di Darul Ulum Ini Lebih membahas Pada pengetahuan umum Kenapa kok Awalnya Udah mantep di agama Tapi tetap belajar Tentang pendidikan Pendidikan Umum Kenapa? Biar tahu Biar tahu Terus Sekarang itu Eranya Era globalisasi Era modern Maksudnya Seperti itu ya Jadi Kalau misalnya Kita punya HP Di HP itu Biasanya kan sekarang Udah banyak Internet ya Kita itu harus Banyak-banyak Memfilter Atau menyaring Menyaring Hal-hal positif Dan yang negatif Itu dibuang Kita ambil ilmu-ilmunya saja Nah Oleh sebab itu Keika Harmu Zakir ini Tetap belajar Pengetahuan umum Agar tidak Ketinggalan zaman Seperti Kita ini Kemudian Beliau juga Aktif dalam Dakwah Beliau Mengusulkan Penggunaan Tahun Baru Hijriah Tahun Baru Hijriah Itu Tahun Baru Apa? Islam Islam Dulu itu Pada masanya Tahun Baru Hijriah Itu belum Ditetapkan Sebagai Hari Libur Ibaratnya Belum diperingati Seperti itu ya Kemudian Beliau ini Mengusulkan Ibaratnya Jawanya Bokmenowo Tahun Baru Hijriah Itu Dijadikan Tahun Kebanggaan kita Tahun Baru Islam Seperti itu Tapi Kenapa? Ternyata Usulannya itu Masih ditolak Namun Beliau tetap Menetapkan Tahun Baru tersebut Di sekolah Yang didirikannya Sekolahnya itu Bernama Sekolah Tinggi Islam Awalnya di Jakarta Kemudian Dipindah Ibaratnya dipindah Di UII Pernah yang Pernah ke UII Nah Kemudian Beliau juga Menjabat Sebagai Rektor Kalau di SMP Seperti ini Ibaratnya Kepala Sekolah Rektor itu Nah menjadi rektor Itu lama sekali Sekitar 15 tahun Itu sangat dipercaya Kepada Warga Masyarakat UII ya Pastinya Kemudian Beliau juga Bergelut Dan masuk dalam Partai Islam Indonesia Dan Organisasi Muhammadiyah Mokman Dia itu Udah serba Muhammadiyah Sekalilah Beliau juga Menjadi Direktur Mualimin Nah Mualimin itu Yang sekolah Di sampingnya kita Kita sekolah Muhammadiyah Dan Sahabat Ibaratnya Sahabat kita Sekolah Mualimin Bagus itu Besok Teman-teman Anak-anak semua Bisa sekolah itu SMA-nya Di SMA Mualimin Kalau dulu Iya Yang cewek Mualimin Benar sekali Kemudian Beliau juga Menjadi Pengurus Pemuda Serta Majelis PKU Muhammadiyah Dan menjadi Pengurus Pusat Muhammadiyah Sepanjang Hayatnya Sampai Beliau Bofat Menjadi Pengurus Pusat Muhammadiyah Kemudian Beliau itu Berpartisipasi Aktif Dalam BPUPKI Dan Memancangkan Tongga Perumuskan Dasar Negara Dalam Piagam Jakarta Keinget Keinget gak Dulu pelajaran PKN Isipi Agam Jakarta Yang Ketuhanan Berdasarkan Syariat Islam Bagi Pemeluk Pemeluk Nah itu kan Keinget gak Ingat Nah itu kan Dulu Pernah diusulkan Seperti itu Oleh Sembilan Tokoh itu Nah Salah satunya Kiai Haji Kahar Mozagir Seperti itu Kemudian Beliau itu Memberikan Warna Kenangan Di UII Dan Masyarakat Kota Gede Pokok Men Yang Biasanya Bersinggah Di Kota Gede Itu Melekat Sekalilah Dengan Kiai Haji Kahar Mozagir Lanjut Ya Disini Ada Foto Siapa Yang Biasa Membaca Buya Hamka Pintur Sekali Seri Membaca Hobinya Membaca Nama Aslinya Adalah Abdul Malik Karim Amrullah Dipanggil Hamka Hamka Itu Dari Mana Haji Abdul Malik Karim Amrullah Jadi Disingkat Itu Singkatan Dari Namanya Itu Jadi Terkenalnya Hamka Kemudian Beliau Lahir Di Sumatera Barat 17 Februari 19 19 2008 Beliau 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 Seorang Sastrawan Sekaligus Ulama Ahli Filsafat Dan Aktivis Aktivis Politik Seperti itu Ya Ayahnya Bernama 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 Haji Abdul Karim Bin Andullah Seorang Pendiri Sumatera Tualib Sumatera Tualib Itu Seperti Mungkin Pesantren Seperti Itu Tempat Belajar Agama Kemudian Ibunya Bernama Siti Safiyah Siti Safiyah Kemudian Riwayat Pendidikannya Pertama Tama Beliau Menempuh Di SD Maninjau Belajar Kemudian Sekitar Sepuluh Tahun Beliau Pindah Belajar Di Tempatnya Pendidikan Lembaga Kependidikannya Ayahnya Itu Di Sumatera Tualib Untuk Memperdalam Agama Dan Bahasa Arab Kemudian Setelah Dewasa Beliau Bekerja Sebagai Guru Kemudian Dilantik Sebagai Dosen Bahkan Menjadi Profesor Di Universitas Mustopo Jakarta Mustopo Jakarta Maaf sekali Seperti itu ya Beliau Juga aktif Dalam Gerakan Islam Melalui Muhammadiyah Asal Beliau Alasan Beliau Mengikuti Paham Muhammadiyah Karena Ingin Melawan Kurofat Bid Ah Sarekat Dan Batiniah Sesat Jadi Pokmen Jiwanya Itu Muhammadiyah Muhammadiyah Beliau Juga Memimpin Cabang Muhammadiyah Di Padang Panjang Beliau Juga Mendirikan Dakwah Muhammadiyah Dan Menjadi Konsultan Muhammadiyah Makassar Seperti itu Dalam Kegiatan Politik Beliau Juga Menjadi Anggota Partai Serikat Islam Beliau Juga Menjadi Anggota Konstintuante Majelis Surat Muslimin Indonesia Atau Masyumi Meskipun Pada Akhirnya Gerakan Gerakan Politik Itu Sekelompok Politik Itu Dibubarkan Karena Dianggap Haram Dianggap Pokmen Tidak Disetujui Seperti itu Kemudian Beliau Aktif Juga Menulis Surat Kabar Dan Menjadi Editor Majalah Beliau Juga Menghasilkan Karya Berupacar Pendanoval Nah Karyanya Yang Paling Tenar Ibaratnya Seperti itu Tafsir Al-Azhar Lima Jilid Bayangkan Lima Jilid Itu Tebal Bagus Sekali Nah Sudah Ya Selanjutnya Ibu Mau Buat Kelompok Kelompok Mungkin Mbak Tias Bisa Kesini Mau Ibu Kasih Tuga Perwakilan Kelompok Satu 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 Bisa Kesini Dulu Perwakilan Kelompok Dari Masing Masing Kelompok Satu Kelompok 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 Kesini dua Itu Seperti Ini kelompok tiga Ini satu-satu ya Bentar Bentar itu Ini Tolong dibuatkan Sini mbak Sini dulu Tolong dibuat Kan tadi ada tiga tokoh Yang sini General Sudirman Yang sini Kai Haji Kaharmo Zekir Dan yang sini Buya Hamka Misalnya buat gambaran Seperti apa sih tokohnya Digambar Misalnya kayak air terjumpul Beliau itu selalu mencurahkan ilmunya Ibaratnya itu seperti apa sih perjuangan Dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita lihat Atau misalnya Menggambar api Oh dia itu gelora sekali Semangatnya Seperti itu ya Dikabar Berapa itu sepuluh timur Satu aja Seperti itu ya Sudah Bukan dari sini nanti Namanya apa? Teman api gitu air Terserah Tapi yang berkaitan dengan dia Hamka Terus Kemudian mbaknya tadi Kai Haji Kaharmo Zekir Dan yang sini Nanti di presentasi Nanti dijelaskan ya Nanti dijelaskan ya Nanti dijelaskan ya Oh boleh Ayo duduk yang nanti dulu Nanti kita yuk Nah disini Mulai di gambar Seperti yang mbaknya Bisa berupai Bukan yang berkaitan dengan buya Hamka Boleh kromen yang berkaitan dengan buya Hamka Di kehidupan sehari-hari Misalnya Contohnya ya Buya Hamka itu Seperti yang api Masih cuman aja Seperti itu ya Digambarkan nanti Bisa di presentasi Bisa di diskusi Bisa di diskusi Bisa merokot Bisa merokot Nanti dijelaskan di depan Dijelaskan di depan Diberi waktu 5 menit ya K.I.H.K.H.H.Muzakir Map-mapping Buat map-mapping Misalnya gambar apa saja lah Yang berkaitan dengan K.I.H.K.H.Muzakir Muzakir Seperti apa sih Sosok K.I.H.K.H.Muzakir Tadi tuh Boleh banyak gambarnya Gak apa-apa Biasa niman Seperti apa Misalnya Gak apa-apa Kalian itu ingin mencontoh Dari segi apanya sih Nah itu digambarkan Kan beliau memiliki Sifat yang banyak Yang bisa ditahulah Dan Gak apa-apa Nanti dijelasin Gak apa Sudah sampai mana Tiga menit lagi ya Sebisanya gak apa-apa Yang penting jelas ya Yang penting jelas Ini kamera Ini kamera Sudah selesai Sudah selesai Kelompak tiga Dua menit lagi ya Dua menit lagi ya Já Kembali Yang penting jelas Dua menit lagi ya Jadi Tua menit lagi iya kelompok tiga sudah selesai ya? sudah ayo satu menit lagi ya sudah selesai kelompok dua sudah ayo kelompok satu waktunya sudah selesai mari perwakilan kelompok yang pertama kelompok dua untuk menjelaskan seperti apa sih K.I. Haji Kaharmu Zakir itu salah satu ya teman-teman kami dari kelompok dua akan memperlestasikan hasil dari membuat mengenai K.I. Haji Kaharmu Zakir ini ini gambaran dari salah satu didengarkan ya bagus tidak? bagus ayo tepuk tangan dulu saya sedikit menjelaskan ya menanyakan sosok Pak Lawan Kaharmu Zakir ya beliau sewaktu muda dulu pernah menjadi berarti seorang guru dia punya semangat yang membara untuk memperjuangkan ikut perjuangan kemerdekaan Indonesia dan beliau juga sebagai perjuang Indonesia yaitu pembuat piagam Jakarta nah selanjutnya beliau juga karena punya semangat yang membara punya sebuah patriotisme yang besar dia juga menggerakkan pemuda-pemuda lain untuk membuat sebuah perkembungan tentara seperti itu nah mungkin itu sedikit gambaran mengenai K.I. Haji Kaharmu Zakir ya tepuk tangan kemudian kelompok satu kelompok satu dulu ayo 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 ini ayo ini kuda 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 ini kuda ini kuda terus ini gambar kuda ini kuda ya ini kuda terus apa hubungannya? pinter banget sih iya jadi kan gini kita kan membahas sentral sudirman kenapa kita bergambar kuda? ketika di fotonya itu ada kudanya ya 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 semangatnya ya 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 kita tepuk tangan dulu kemudian kelompok tiga bisa ya Nih, dari kelompok kami mau menjelaskan tentang Buya Hangga Nih, disini kami melakukan buku, karena Buya Hangga itu adalah sosok penulis buku yang rajin lah karya seseorang sejati, dia itu seorang yang kulit gigi, terus pantang merah juga dia tuh, beliau tuh gak patah untuk mencari ilmu beliau tuh otodidak dalam segala hal gak hanya ilmu agama, tapi seni dan ilmu-ilmu umum lainnya oh iya bagus sekali ya gambar apa aja nih? ini gambar buku dan ulet oh buku dan ulet karena ulet terus digambar ulet gitu ya jenius sekali, bagus ya nah, jadi kesimpulannya tadi ada berapa tokoh? tiga tiga, siapa aja? Buya Hangga Sudirman terus? Kak Harmozakir beliau memiliki sifat seperti apa sih? baik secara keseluruhan? baik apa? jujur bener semangat tinggi tanggung jawab semangat semangat ya bagus ya ibu guru biar makin semangat ibu guru ingin mendengarkan suara-suara yang merdu dari kalian semua ayo berdiri ya ya boleh disini suara yang rendah dari Mbak Mia kesini ya terus sebelah sini suara yang tinggi ya cuma butuh sedikit kok Muhammadiyah gerakanku tiga kali tapi yang terakhir Muhammadiyah gerakanku seperti itu ya siap tiga, dua, satu yang tinggi yang tinggi ayo teman-teman udah pada semangat selanjutnya ibu guru masih punya postes nih ayo merdu sekali ya merdu sekali dikerjakan tiga menit ya cuma sedikit soalnya besok bisa pada ikut lomba menyanyi mudah kok soalnya aduh sisa ok aduh en 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 2 menit lagi ya Udah selesai Mbak? Udah selesai Mbak? Jangan lupa dikasih nama ya Dikasih nama ya Sudah Yang sudah boleh dikumpulkan Ya boleh Disiman aja Dikasih nama ya Udah selesai? Dikasih nama ya Ayo 1 menit lagi Sudah? 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 Saya ambil dari Mbak Siti yang pertama kali mengerjakan selesai Mari kita cocokkan dulu ya Dibahas sebentar Tafsir yang ditulis Buya Hamka yang merupakan karya terbesarnya Al-Azhar Benar sekali Kemudian Kemudian gerakan politik yang diikuti Buya Hamka dan akhirnya diharamkan oleh pemerintah Mas Yumi Ya benar Ini benar ya Kemudian yang ketiga Universitas di Yogyakarta yang didirikan oleh Kihai Haji Kaharmu Zakir Zui'i Punya Mas Azhar UAD Oh bagus Kemudian Panglima Angkatan Bersenjata RI pertama dan merupakan kader Muhammadiyah Sudirman Benar lagi Kemudian tahun baru yang diusulkan oleh Kihai Haji Kaharmu Zakir Dijiriaya Ternyata Pada pinter-pinter ya Nilainya bisa Ibu umumkan pertemuan selanjutnya Kemudian pertemuan selanjutnya kita belajar di bab kedua ya Jangan lupa pada membaca nanti kalau enggak membaca nyesel bakal Harus membaca ya Ya terima kasih Mari kita tutup Pembelajaran kali ini dengan membaca Hamdallah Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh